Intro Hai guys, welcome back to my channel Jadi hari ini aku akan bikin video yang agak berbeda Hari ini aku akan bikin bathroom renovation Jadi sebenernya bathroom aku tuh masih berfungsi 100% baik Semuanya bisa, closetnya bisa Tapi tuh memang keramiknya itu tuh udah gak matching Karena sempat direnov buat ganti air panas Jadi hari ini aku akan renovate Nah jadi ini sebenernya kondisi bathroom yang sekarang Sebenernya masih berfungsi banget Cuma as you can see kurang estetik aja Dan kayak banyak banget hal-hal yang sebenernya tuh gak penting Di kamar mandi ini So without any further ado Just keep on watching Pertama-tama aku lagi nyari buat chat Upox yang buat Kelapin keramik Nah disini aku lagi cari warna yang nude Selanjutnya aku cari tirai Untuk misahin tempat mandinya Sama closetnya Nah karena harga keramik itu mahal banget Jadi aku beli chat Epox Yang warnanya nude gitu Karena dia itu bener-bener ngelapis banget Dan gak gampang hilang Dalam satu swipe gitu Lihat deh Aku minta tolong mengkibik untuk bantu ngechatnya Selain itu aku juga ngechat lantainya Dengan chat yang sama Tapi off camera Kan lupa direkam Selanjutnya tempat handuknya aku copot Dan aku ganti sama papan ini Nah tapi karena papannya aslinya itu Satu meter dan kebesaran Akhirnya aku bagi dua Kayak gini Nah ini tuh tadinya papannya warna coklat Biar nuansanya itu nude dan putih Akhirnya aku chat papannya jadi warna putih Ini lagi nunggu kering papannya Untuk perlengkapan kamar mandinya Aku cari di S Hardware Seperti siku, tempat sikat gigi, dan lain-lain Ini aku lagi nyari tempat sabun di S Hardware Nah tapi itu Kebetulan koleksi dari mereka Belum ada yang aku suka Jadinya aku beli di Shopee Untuk kayunya Diperlukan siku Untuk ngenopang kayunya Akhirnya aku cari di S Hardware Dan kebetulan ada Lumayan kuat juga Bahannya besi gitu Untuk tempat sikat gigi Kebetulan disini tuh ada yang lucu banget Dan harganya juga affordable Nih ini lucu banget gak sih Akhirnya aku ambil yang ini Best partnya adalah lilin Nah ini tuh salah satu obsession aku banget Buat cari lilin Dan di S Hardware ternyata lumayan banyak Pilihan lilinnya Tireng tadi tuh akhirnya dipasang Seperti ini Tuh Nah ini interiornya udah jadi Tinggal ditambahin perlengkapan-perlengkapan aja Yang tadi udah diberi Time to unboxing tempat sabun yang tadi aku mention Nah hasilnya tuh ternyata lucu banget ya Dan ini tuh lumayan affordable Untuk harga sama link shopnya Aku akan taruh di bio Ini buat tempat sabun batang Tempat sabun badan Sama tempat buat sabun cuci tangan Selucu itu sih Untuk rite diffuser Biar menghemat biaya Aku bikin DIY Jadi caranya itu aku pake tempat skin care Yang lumayan estetik Contohnya dari Centella ini Aku copot aja Dan karena dia juga botolnya udah oke banget Akhirnya tinggal aku masukin essential oilnya Ritnya sendiri sebenernya aku udah ada Tapi buat kalian yang pengen beli ritnya Kalian bisa beli di Shopee Atau kalian bisa beli di supermarket terdekat Nah ini tinggal ditaruh aja essential oilnya Kedalam botolnya Kira-kira Tiga tetes lah ya Tiga sampai empat tetes Tergantung selera kalian Ritnya dikasih air Seperti biasa Terus kita aduk-aduk aja Dengan essential oilnya Dan dimasukin aja deh ritnya Terima kasih telah menonton! 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 Tadi aku udah kasih rincian harganya And if you do please click thumbs up And don't forget to subscribe And I'll see you on my next video! Bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!